maka akan ada pengembangan-pengembangan sepanjang bulan yang cukup ada pada pihak lain jadi terkadang di operasi tanggal penangan dilakukan mungkin tentang ratusan juta tapi kemudian itu menjadi masuk untuk penanganan perkara yang lebih besar terima kasih Pak Alex berikutnya kita akan sampaikan akhirnya masih ada juga yang ditangkap tangan yang dilakukan oleh tim kita yang berada di Kabupaten Subang yang dilakukan oleh seorang kepala daerah di tempat tersebut dan yang kebetulan yang disampingkan juga akan mencalonkan ini kembali sebagai empati kita akan semuanya hal ini kita dapatkan informasi pertama sekali dari masyarakat kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan lalu sampai pada akhirnya kemarin pada tanggal 13 yang harus rasa 13 kembali 2018 dilakukan peristiwanya atau operasi atau apapun namanya dilakukan tangkap tangan terhadap eh terhadap beberapa orang yang akan disimpulkan nanti di tempat terpisah ada dua lokasi ada di Bandung dan ada juga di Subang yang kemudian KPK menemankan ada delapan orang di Bandung dan Subang yaitu ia ia ini adalah merupakan seorang bupati di Subang periode 2017 sampai 2018 ini yang tadinya yang disampingkan adalah merupakan wakil 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 bupati yang bupatnya juga sudah diambil di Bandung kemudian yang kedua adalah D, D dan MDH ini adalah swasta kemudian ASP ini adalah kepala bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu dan termasuk bus juga merupakan kasih pelayanan berizinan pelayanan terpadu satu pintu untuk Kabupaten Subang kemudian ada dua orang lagi Aju Denderupati dan seorang Subir sehingga semuanya delapan orang terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menikmati